Seorang penyanyi asal Riau, Indonesia, Putri Ariyani sukses mengguncang panggung pencarian bakat Amerika Is Got Talent ADT tahun 2023. Penyanyi yang menyandang disabilitas tunanetra ini mendapat kesempatan emas untuk tampil di ajang tersebut. Putri Ariyani yang telah bermimpi tampil di Amerika Is Got Talent sejak dia masih kecil, tak mau menyanyiakan kesempatan dengan membawakan lagu ciptaannya sendiri sambil memainkan piano. Aksinya benar-benar spektakuler berhasil menghipnotis para penonton hingga standing ovation dari dewan juri seperti Hidi Klung, Simon Cowell, Hoi Mandel, dan Sofia Vergara. Ketika putri selesai menyanyi, Simon Cowell naik ke panggung dan menghampiri remaja tersebut. Simon memuji penampilan putri dan memintanya untuk membawakan satu lagu lainnya. Di lagu keduanya, ia terdengar membawakan lagu milik Alfonjohan berjudul Sore Sremsko But The Hardest Word. Produser kelahiran London, 63 tahun silam beberapa kali memuji putri Ariyani. Mengagumkan, ujar Simon Cowell. Bahkan Simon Cowell mengaku sangat menyukai suara merdu putri Ariyani hingga menekan tombol Golden Bezer. Saking sempurnanya putri Ariyani dalam menyanyi. Sofia Vergara sampai menyebut kualitas vokal gadis 17 tahun itu seperti suara malaikat. Banyak yang tidak percaya akan keberadaan malaikat, tapi saya rasa salah satu malaikat turun ke panggung kita. Tuturnya melalui akun Twitter pribadinya. Hiddy Klum juga memberikan pujian kepada putri Ariyani. Dengan kemampuan menyanyi yang memukau, dia pun optimistis putri akan dapat menjadi bintang masa depan. Sungguh cerita yang menginspirasi. Suara yang luar biasa. Saya bisa melihat Grammy di masa depan. Untuk putri, tulis Hiddy Klum sembari mengunggah video penampilan putri Ariyani. Sebelum tampil di atas panggung Amerika Is Got Talent tahun 2023, putri sempat ditanya terkait mimpinya. Tanpa ada keraguan dia pun, mengatakan ingin menjadi salah satu diva dunia dan ingin menjadi pemenang ajang pemberian penghargaan Grammy Awards. Terima kasih telah menonton!